disini ingin memperbanyak followers kamu di tiktok entah itu untuk dapetin endorse jadi telegram mungkin atau untuk tingkatkan omset bisnismu tanpa metode follow-unfollow tanpa website tanpa aplikasi atau tanpa cara FLKS silahkan tonton video ini karena kita akan bahas gimana caranya memperbanyak followers di tiktok Hai kembali lagi bersama saya Sean Andreas di sini ya di channel agredit tempat kamu bisa belajar digital marketing digital teknologi dan otomatisasi untuk tingkatkan omset bisnismu nah di video kali ini teman-teman kita akan belajar gimana sih cara memperbanyak followers si tiktok ya tanpa metode yang aneh-aneh ya karena saya banyak lihat juga banyak yang menggunakan cara-cara seperti FLKS ya jadi FLKS itu follow like comment dan share ya jadi ada satu grup gitu kan satu posting sisanya katakanlah satu komunitas isinya 100 orang satu orang posting 99 orang melakukan hal yang sama dengan tujuan dengan harapan saat kita melakukan ini interaksinya akan naik dan saat interaksinya naik jangkauannya juga naik tapi sebenarnya cara itu nggak sehat sama sekali untuk kamu yang membangun bisnis jangka panjang karena sangat-sangat tergantung ya jadi tanpa bahasa-bahasa kiri bisa langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman jadi gimana sih caranya memperbanyak followers sitok dan konten ini bersatu di kasus ya teman-teman ya dari akun tiktoknya akun saya sama akun tiktoknya upgraded yang mana kalau teman-teman lihat dulu waktu saya awal mulai tiktok itu luar biasa teman-teman dalam waktu satu minggu ya 18 April sampai 24 ya itu 9.319 jadi ya satu minggu hampir enggak sampai dua minggu itu saya udah dapetin 10.000 followers pertama dulu ya ini juga akun yang kita manage teman-teman ya akunnya updated sama akun saya dan kalau teman-teman lihat tiktok itu sangat unik teman-teman coba saya masuk saya tunjukin ke handphone saya ya jadi kalau teman-teman lihat ini terakhir posting kapan ya kemarin ya one day itu kalau teman-teman lihat nah teman-teman kalau lihat yang komen teman-teman di tiktok konten tiktoknya kita itu jadi kok akun-akun yang terdahulu itu masih ada yang komen teman-teman contohnya ini kalau kamu merasa sudah post ini ya ini kalau teman-teman lihat ini 2022 bulan 5 ya di apa pojoknya bawah ini 2022 bulan 5 masih ada yang komen teman-teman jadi tiktok itu walaupun kayak video lama ya video tahun lalu itu masih direkomendasikan sama orang ini Desember kayaknya ya bukan bulan 5 2022 Desember tanggal 5 itu masih direkomendasikan jadi sebenarnya mendapatkan followers di tiktok itu bukan sebenarnya mendapatkan followers di tiktok itu bukan sesuatu yang sulit ya ada caranya jadi balik lagi ke layar laptop saya nah nah ada tiga cara teman-teman yang kita lakukan dengan cara cara yang lebih sehat ya dan lebih organik dan tamat lebih sepanjang lainnya yang pertama tentu aja masuk Fyp tiktok teman-teman jelas gitu kan ya yang kedua adalah kamu bisa pakai tiktok live untuk memperbaikan followers dan yang ketiga adalah aktif interaksi atau kolaborasi dengan akun lain jadi kalau saya akan lihatin jadi Fyp tiktok itu kalau teman-teman scrolling ya scrolling-scrolling tiktok itu kan sekarang ada tampilannya kayak friends following sama for you gitu kan jadi kalau friends itu saya akan kasih tunjuk lagi mungkin ya jadi sekarang kan tampilannya beda ya sama dulu ya sekarang kan ada friends following sama for you kalau friends itu yang saling follow jadi bisa masuk gitu kan following itu yang kita follow kalau for you itu jatuh 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 direkomendasikan ke kita konten-konten yang direkomendasikan jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan banyak followers tentukan kamu harus bisa menjangkau banyak orang baru kan gimana cara menjangkau yang salah satunya dengan masuk ke for you page atau bagian ini jadi kalau teman-teman lihat ini konten kita yang berhasil menjangkau 1,2 juta teman-teman akun itu kita berhasil masuk 99 traffic source-nya atau sumber traffic-nya itu dari ini teman-teman dari for you page ya jadi ya kalau misalkan kamu ingin masuk FVP penting banget ini dapat langsung tiba-tiba followers kamu bisa meletak dan naik ya Nah gimana cara masuk FVP TikTok di konten YouTube kita kita udah sempat bahas tapi saya akan bahas singkat di video ini jadi kalau alur video tiktok teman-teman itu seperti ini ya ya bisa dibilang algoritmanya atau cara kerjanya seperti ini jadi saat posting video video kamu direview terlebih dahulu sama tiktok apakah ada melanggar kalau biasanya itu yang melanggar komunitas kayak ada rokok gitu kan atau kita laki nyetir itu nggak boleh terus ada anak kecil itu juga nggak boleh teman-teman ya biasanya langsung di ban gitu kan atau kontennya nggak bisa diposting gitu kan nah out saat kita direview nih sama tiktok itu tiktok memprediksi isi konten kita itu ada apa misalkan ada kucingnya jadi kalau misalkan kontennya ada kucingnya tentu konten ini akan disebarluaskan ke orang-orang yang suka kucing kan nah saat video ini disebarluaskan video ini diukur sama tiktok berapa banyak like-nya berapa banyak komennya berapa yang nonton sampai akhir berapa banyak yang nonton berulang dan lain sebagainya nah pembobot 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 pembobotannya di tiktok itu seperti ini kurang lebih teman-teman jadi orang yang like itu dihitung dua poin kurang lebih seperti ini ya ini nggak pasti ini juga kita belajar dari fit.io komen itu 4 poin share 6 poin completion rate nah ini yang penting ya komplek channel itu orang nonton sampai akhir dan reward straight orang yang nonton berulang-ulang jadi teman-teman ini sebenarnya adalah trik yang juga kita akal gitu kan ya nanti saya akan share ya gimana cara mengakali ya nah tips masuk FVIP di tiktok teman-teman itu yang pertama adalah buat judul atau video yang menarik pada tiga titik pertama ini jelas teman-teman pasti banget karena kamu tahu sendiri kalau orang masuk ke tiktok itu kan tujuannya ya mayoritas mencari perhiburan gitu kan ya nah pastikan teman-teman dalam tiga detik pertama itu menarik perhatian mereka untuk nggak lanjut scrolling karena orang itu cepet banget kan scrolling 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 maka dari itu pastikan kamu bisa menarik perhatian mereka dalam tiga detik pertama minimal sebenarnya yang kedua kamu bisa gunakan lagu yang sedang tren atau cobalah mengikuti tren tentu karena kita tahu sendiri sosial media itu ratkaitannya sama tren jadi kalau dulu tren kamu nanya gitu kan itu kamu bisa pakai dan ikuti trennya atau banyak-banyak tren lain lah ya yang kamu bisa sesuaikan entah tren lagu ataupun tren kontennya ya dan yang ketiga adalah cobalah membuat video dengan durasi di bawah 30 detik nah ini yang akan saya share ke teman-teman karena ini juga yang kita praktikan dan videonya viral banget sampai 1,2 juta itu ya jadi kalau teman-teman lihat di bagian durasi singkatnya seperti ini jadi kalau teman-teman lihat ini videonya teman-teman cuma 11 detik tapi average watch timenya itu 16 detik sekian jadi ini artinya orang itu lagi baca teman-teman konten ini tapi karena dia baca nggak di pause teman-teman sehingga videonya itu diputar berulang-ulang sampai average watch timenya bisa sampai 16 detik padahal videonya cuma 11 detik inilah pentingnya apa ini yang bisa memicu salah satu cara untuk konten kita bisa viral itu kan reward jadi orang atau berulang-ulang nah saat orang menonton berulang-ulang seperti ini teman-teman tiktok menganggap bahwa oh konten kita bagus kenapa bagus karena ditonton berulang-ulang mengatakan itu cara ini bisa kamu coba juga untuk konten ya jadi buat durasi video di bawah 30 detik ya bisa kamu coba ya nah yang kedua kan bisa menggunakan tiktok live teman-teman ya jadi saat kamu menggunakan tiktok live teman-teman konten kamu itu bisa apa kamu itu bisa menjangkau orang-orang baru karena tiktok itu kan bisa dibilang unik teman-teman ya dalam arti kita nggak follow orang ini tapi tiba-tiba kontennya bisa muncul kayak ini saya nggak follow Kak Riki San Putra ini tapi live-nya bisa muncul saya jadi direkomendasikan nah saat direkomendasikan dan orang melihat bahwa ini aku kenapa nih live bahasa apa nih ini kayak menarik nah bisa berpotensi mendapatkan followers baru ya kayak contohnya saya itu kan jadi ada yang view 289 akun terus dapat-tapat tiba-tiba dapat lima followers ya dan yang ketiga adalah kamu bisa aktif interaksi atau kolaborasi jadi kalau dulu itu yang ibu-istri ini kan banyak yang pakai bahkan sampai sekarang pun saya lihat banyak orang-orang yang memberikan komentar nah saat memberikan komentar nih tentu kan ada orang-orang yang bacain komen kan saat ada ada orang yang bacain komen dan melihat komentar kamu terus mereka merasa kok kok komentar kamu ini lucu gitu kan atau kok komentar kamu ini berbobot mungkin nah mereka akan men apa mereka pasti penasaran kan ini akun siapa sih akun ini bahas apa sih dan saat mereka mengunjungi profil kamu dan profil kamu udah dioptimasi kamu bisa berpotensi mendapatkan followers baru jadi sebenarnya tiga cara ini teman-teman cara yang bisa kamu praktekkan untuk memperbanyak followers kamu di tiktok ya jadi dihindarilah pakai kayak apa menggunakan website gitu kan terus ngisi-ngisi form terus sahabat followers atau FLKS jangan teman-teman karena itu enggak bagus juga buat perkembangan bisnis kamu untuk jangan panjang ya dan kurang lebih teman-teman itu aja sih di video kali ini gimana caranya memperbanyak followers sih top kalau kamu suka dengan konten-konten di channel ini pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi kita seputar gimana sih caranya memasarkan bisnis kita dengan digital marketing atau tips-tips digital teknologi lainnya dan mungkin itu aja teman-teman di video ini sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati selamat menikmati